Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 22 bagian 43 Paman, malapetaka besar telah menimpa perguruan kami. Malapetaka besar telah terjadi dan menewaskan guru saya dan kakak seperguruan saya, bahkan mungkin semua murid jatiku sumo menjadi bantayan cangak awu menahan isaknya, menahan tangis yang hendak membanjir keluar karena dia teringat akan guru dan kakak-kakaknya. Mendengar ucapan ini, Harjodento, Patmosari dan Pusposari menjadi terkejut bukan main. Jagat Dewa Batara Harjodento menyebut sambil berdonak, lalu memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penuh selidik, apa yang telah terjadi di jatiku sumo, anak mas cangak awu setelah menghela nafas tiga kali untuk merendahkan badai kemarahan yang bergolak di dadanya, Cangak awu berkata seorang kakak seperguruan saya telah murtad. Jahanam yang durhaka itu bergabung dengan Paman Guru Bagawan Jaladara, merampas kedudukan, ketua jatiku sumo. Bersama Bagawan Jaladara dan para jagawan Wirosobo, mereka menyerang dan kami semua mengadakan perlawanan mati-matian. Saya melihat betapa Bapak Guru Bagawan Sindu Sakti, Kakang Mabeso Seto dan banyak murid jatiku sumo tewas di bantai orang-orang jahat itu. Melihat robohnya Bapak Guru dan Kakang Mabeso Seto, maklumlah saya bahwa akan sia-sia saja kalau saya melawan terus. Saya tentu akan mati pula, oleh karena itu setelah terkena tendangan Kikya Bangkolo, saya lalu menguatkan diri dan melarikan diri. Harap Paman jangan salah mengerti. Saya lari bukan karena saya takut mati, sama sekali bukan. Saya rela mati membela jatiku sumo, akan tetapi pada waktu itu saya pikir bahwa kalau saya mati, lalu siapa lagi yang akan membalaskan dendam setinggi langit ini? Saya harus hidup agar kelak dapat membalaskan kematian Bapak Guru Changak Awu Aangapal kedua tinjunya. Ah, bagaimana sampai ada murid yang demikian murtad dan jahat seru Harjodento? Siapakah orang itu dan mengapa pula dia memberontak dan membunuh guru dan kakak-kakak seperguruannya sendiri Changak Awu menarik napas panjang? Saya sendiri sungguh masih merasa heran, bingung dan tidak mengerti. Dia adalah kakak penyadi dan biasanya dia adalah seorang murid yang amat dikasihi Bapak Guru, seorang pemuda yang bersikap lembut dan baik. Saya tidak mengerti mengapa tiba-tiba dia berubah seperti iblis, dia membunuh Bapak Guru bersama teman-temannya karena dia menghendaki kedudukan ketua jatiku sumo, Akan tetapi mengapa pula Bagawan Jaladara yang menjadi adik seperguruan Bagawan Sindu Sakti bahkan membantu murid keponakannya itu? Tanya pula Harjodento yang merasa penasaran sekali mendengar terjadinya peristiwa itu. Paman Bagawan Jaladara adalah seorang pejabat tinggi dari Kadipatan Wirosobo. Tadinya dia membujuk Bapak Guru untuk membantu gerakan Kadipatan Wirosobo yang hendak memerontak terhadap Mataram, Akan tetapi Bapak Guru masih ragu-ragu dan sangsi, tiba-tiba pus-pos hari yang sejak tadi mendengarkan saja penuh perhatian, Kini bertanya, Kakang Cangat Awu, gurumu itu, Paman Bagawan Sindu Sakti adalah ketua jatiku sumo, Tentu seorang yang sakti mandera guna. Bagaimana dia sampai kalah, dan dapat terbunuh oleh muridnya dan adik seperguruannya sendiri? Aku pun tadi ingin mengajukan pertanyaan seperti itu, kata Pak Musari. Tentu tingkat kepandaian Bagawan Sindu Sakti lebih tinggi dibandingkan adik seperguruan dan muridnya, Bagaimana dia sampai dapat terbunuh? Dan bukankah di sana terdapat banyak murid jatiku sumo yang dapat memela guru mereka priyadi yang murtad itu datang dengan banyak kawannya yang kesemuanya memiliki kesaktian? Selain Paman Guru Bagawan Jaladara, ikut pula dalam rombongan iblis itu Ki Klabangkolo, Resi Wisangkolo, seorang wanita yang juga dikendanya sekali. Ki Janur Mendo, Ki Warok Petak dan Ki Bakakroda, kesemuanya jagoan-jagoan dari Wirosobo. Terutama sekali Ki Klabangkolo dan Resi Wisangkolo itu amat sakti sehingga tidak dapat terlawan oleh Bapak Guru. Juga si Jahanam Keparat Priyadi itu titik ternyata diam-diam telah menguasai aji-aji yang amat dasyat, entah dari mana dia mendapatkan semua aji itu, ah, sekarang aku ingat. Anak Mas Cangak Awu, belum lama ini kami kedatangan seorang gadis yang berusaha membunuh kami. Ia ditemani seorang pemuda yang juga menyerang kami dan dari pukulannya aku mengenal aji gelap musti, maka aku menduga bahwa pemuda itu tentu seorang murid jati kusumo. Siapakah gerangan pemuda itu Cangak Awu memandang Harjo Dento dan bertanya, Paman, seperti apakah wajah pemuda itu dia berwajah tampan gagah dengan tubuh sedang dan ada tahilalat di dagunya, Cangak Awu mengepal tinjunya, itulah dia. Si Laknat Priyadi, murid yang murtad itu akan tetapi, ketika beberapa bulan yang lalu dia membantu gadis itu datang menyerang kami, tingkat kepandainya tidak begitu bebat, walaupun sudah cukup tinggi sehingga merepotkan kami. Akan tetapi kami masih dapat memukul mundur mereka. Bagaimana mungkin pemuda itu mampu menandingi gurunya sendiri entahlah, Paman. Mungkin setelah itu dia menemukan ilmu-ilmu yang dirasyat. Saya sendiri juga tidak mengerti. Akan tetapi akibat olahnya itu, guru saya dan mungkin semua murid jati kusumo telah dibunuhnya suasana menjadi hening, keheningan yang membuat Cangak Awu tenggelam ke dalam kesedihan. Kemudian terdengar pertanyaan Puspo Sari dengan suara lirih dan penuh harudau rasa ibah kepada pemuda tinggi besar itu. Sekarang, apa yang kau lakukan, Kakang Cangak Awu? Kemana engkau hendak pergi? Ditanya begini, Cangak Awu menghela nafas, panjang. Aku tidak tahu, Nimas Puspo Sari. Aku masih bingung, malah petaka yang menimpa jatiku sumo itu telah menghancurkan hatiku membuat aku seperti kehilangan akal DN. Tidak tahu apa yang harus kulakukan, jawaban pemuda tinggi besar dan kokoh kuat itu demikian lemas dan menyedihkan. Patmos Sari menjadi kasihan kepada pemuda itu. Anak Mas Cangak Awu, dimanakah orang tuamu tinggal? Tentu engkau akan pulang ke sana, bukan pertanyaan itu bagaikan pisau yang menikam hati yang telah luka itu. Cangak Awu menundukkan mukanya dan suaranya demikian lirih sampai hampir tidak dapat didengar. Koma ayah bunda saya telah tiada. Sejak kecil saya sudah sebatang kera, tiada sana keluarga. Saya diambil murid oleh mendiang bapak guru dan beliau yang menjadi pengganti orang tua saya. Dan sekarang beliau telah tiada pula, saya, saya kehilangan segala galanya, kembali suasana menjadi hening dan harjo dento yang berpemandangan tajam itu melihat betapa anak angkatnya, puspo Sari, menjadi merah kedua matanya seperti menahan tangisnya. Dan tiba-tiba pada saat itu sebuah gagasan timbul dalam pikirannya. Mengapa tidak? Cangak Awu adalah seorang murid jati kusumo dan jelas bahwa dia seorang pemuda yang gagah perkasa dan amat baik. Tidak akan mengecewakan kalau pemuda seperti ini menjadi suami puspo Sari. Anak mas Cangak Awu, katanya, akan tetapi hatinya diliputi keraguan dan kesungkanan sehingga kata-katanya tertahan. Cangak Awu mengangkat mukanya menatap wajah pendekar besar yang menjadi ketua nogodento itu dan sinar matanya memandang penuh selidik. Ada apakah, paman anak mas, kalau boleh kami mengetahui, apakah rencanamu selanjutnya? Apakah yang ingin kau lakukan sekarang rencana dan keinginan saya hanya satu, paman, yaitu pergi berkelana mencari guru yang pandai untuk memperdalam ilmu kepandayan saya, kemudian saya akan kembali ke jati kusumo untuk membalas dendam kepada si Jahanam Priyadi. Kalau begitu, anak mas Cangak Awu kenapa engkau tidak tinggal saja bersama kami di sini? Di sini engkau dapat memperdalam ilmu kepandayanmu dan kami akan membantumu sedapat mungkin, kata harjo dengto dan orang tua ini melihat betapa wajah putri angkatnya sejenak bersinar dan berseri. Paman, saya hanya akan mendatangkan kerepotan kepada paman sekeluarga, kata Cangak Awu. Sama sekali tidak kata Pak Musari. Anak mas Cangak Awu, apa yang dikatakan suamiku tadi benar, engkau dapat tinggal di sini dan memperdalam ilmu kepandayanmu. Biarpun ilmu aliran nogodento tidak terlalu tinggi, akan tetapi kalau digabung dengan aliran jati kusumo tentu akan menjadi ilmu yang cukup kuat. Dan sama sekali tidak membuat kami repot kalau engkau tinggal di sini, Cangak Awu menjadi bimbang dan dia pun menoleh kepada puspusari. Biarpun ayah dan ibu gadis itu setuju kalau dia tinggal di situ, akan tetapi bagaimana kalau gadis itu merasa keberatan? Agaknya dalam pandang matanya mengandung pertanyaan ini yang terasa oleh puspusari. Gadis ini pun dengan sikap agak tersipu berkata lirih. Aku pun akan senang kalau engkau mau tinggal di sini, kakang Cangak Awu, seluruh keluarga itu telah setuju. Perasaan lega menyusup dalam bati Cangak Awu akan tetapi sebelum dia menjawab, dua orang murid nogodento memasuki ruangan itu dengan sikap gugup dan tegang. Maafkan kami kalau mengganggu, Bapak Guru, kata mereka gugup. Harjodento mengerutkan alis nih. Hem apakah yang telah terjadi? Kalian hendak melaporkan apa? Katakanlah Bapak Guru, wanita yang dulu itu, ia datang lagi wanita yang mana yang dulu menyerbu ke sini. Harjodento tampak terkejut. Demikian pula Patmosari sudah melompat bangkit dari tempat duduknya. Hem, tentu orang yang mengaku murid nyiruk mopetak dan yang hendak membunuh kita itu katanya kepada istrinya. Mari kita jumpa ia satu suami istri itu berlari keluar. Patmosari dan Cangak Awu tanpa diminta juga mengikuti mereka keluar. Setelah tiba di luar perkampungan nogodento, mereka berempat melihat Retno Susilo dan Sutejo telah berdiri di situ. Cangak Awu terheran melihat Sutejo berada di dekat seorang gadis yang menurut Harjodento pernah datang hendak membunuh Harjodento dan istrinya. Akan tetapi bukankah gadis itu kabarnya ditemani oleh Priyadi? Kenapa sekarang yang menemaninya ternyata Sutejo? Di lain pihak, Sutejo juga terkejut dan heran melihat Cangak Awu berada di antara keluarga yang dimusuhi oleh Retno Susilo dan gurunya itu. Adi Sutejo, mau apa engkau datang ke sini tegur Cangak Awu? Kakang Cangak Awu, kenapa engkau berada di situ? Tanya pula Sutejo dengan heran. Hem, engkau mengenai mereka? Katakan, engkau hendak memihat aku atau mereka? Retno Susilo menoleh kepada Sutejo dan mengajukan pertanyaan itu dengan suara kaku. Eh, tentu saja aku berpihak padamu, kata Sutejo walaupun hatinya menjadi bimbang melihat kehadiran Cangak Awu di situ. Kini Retno Susilo menghadapi Harjo Dento dan suaranya terdengar nyaring ketika ia berkata, Nah, Harjo Dento. Sekarang aku bersama kawanku ini telah datang berhadapan denganmu, aku tantang engkau untuk melakukan pertandingan satu lawan satu. Jangan main keroyokan kalau engkau memang seorang gagah Harjo Dento tersenyum memandang wajah Retno Susilo yang cantik jelita dan sinar matanya yang mencorong tajam itu. Diam-diam pendekar ini harus mengakui bahwa gadis itu selain cantik jelita, juga gugah berani, patut menjadi seorang pendekar wanita. Akan tetapi mengapa gadis itu diutus oleh seseorang yang tidak dikenalnya untuk membunuh dia dan istrinya? Nona, kami sungguh tidak tahu mengapa engkau menantang kami untuk mengadu kepandayan. Akan tetapi kalau engkau menantang, tentu saja kami tidak dapat menolaknya. Kami bersedia melayani tantanganmu untuk bertanding satu lawan satu tanpa pengeroyokan. Akan tetapi katakan lebih dulu, mengapa sebenarnya gurumu mengutus engkau untuk membunuh kami tidak perlu kau tanyakan. Pendeknya, aku harus membunuh kalian berdua dan itu merupakan tugasku sebagai seorang murid terhadap gurunya. Mari kita mulai. Siapa di antara kalian yang akan maju? Aku akan maju menandinginya, dan kalau aku kalah, masih ada temanku ini yang akan maju sebagai penggantiku bapak, biar aku yang menandinginya. Tiba-tiba puspo sari berseru dan ia sudah melompat ke depan Retno Susilo. Karena gadis itu sudah maju, Harjo Dento tidak dapat mencegahnya karena mencegahnya menunjukkan kelemahan di pihaknya, maka ia dan istrinya hanya memandang dengan khawatir. Sutejo yang teringat bahwa Retno Susilo memiliki ajib pukulan yang ampuh dan mematikan, berkata lirih kepadanya. Dia jeng Retno, harap jangan mudah membunuh orang, Retno Susilo tidak menjawab, hanya memandang calon lawannya dengan alis berkerut. Dua orang gadis yang sama centil dan menariknya ini sudah saling berhadapan dan sinar mati mereka mencorong, bagaikan dua ekor singa betina yang hendak berlaga. Sebutkan dulu siapa namamu agar engkau tidak keroboh tanpa nama kata Retno Susilo. Puspo sari cemberut. Engkau yang datang mengacau, katakan dulu siapa namamu baru engkau boleh mengenal aku Retno Susilo tersenyum mengejek. Aku Retno Susilo dan sebaiknya engkau ini anak kecil jangan ikut-ikutan. Aku datang hanya untuk membunuh Harjo dan Tor dan Patmosari hem, ketahuilah bahwa aku Puspo sari yang siap membela ayah ibuku dengan taruhan nyawa bagus. Kalau begitu aku akan menghajarmu. Jagalah aku sudah siap jawab Puspo sari gagah. Hiyaat Retno Susilo sudah menerjang dengan dasyatnya. Puspo sari mengelak dan tamparan yang amat kuat itu dan dari samping ia pun membalas dengan pukulan tangan kanannya. Duk Retno Susilo menepis dan lengan Puspo sari tertangkis, membuat gadis manis ini hampir terpelanting. Puspo sari terkejut, akan tetapi ia tidak takut tahu menyerang lagi dengan kuat dan cepatnya. Retno Susilo menyambutnya dan dua orang gadis ini sudah saling serang dengan seru. Akan tetapi segera dapat dinilai bahwa tingkat kepandayan Retno Susilo masih jauh lebih unggul. Hiyaat Tiba-tiba tangan Retno Susilo menyambar ke arah kepala Puspo sari dan ketika gadis Nogo dento ini mengelak dengan merendahkan tubuhnya, tiba-tiba kaki kiri Retno Susilo menyambar dan samping dan menyerampang mengenai kaki Puspo sari sehingga gadis ini terpelanting dan tidak dapat mengatur keseimbangan tubuhnya lagi. Pada saat itu, Cangak Awu sudah melompat maju menghadapi Retno Susilo sehingga gadis ini tidak dapat mengejar atau mendesak Puspo sari yang sudah terpelanting. Gadis jahat. Mengapa engkau hendak membunuh orang-orang yang tidak berdosa bentak Cangak Awu dengan sikap keren? Hem, siapa kau tanya Retno Susilo sambil menatap wajah pemuda tinggi besar itu? Namaku Cangak Awu dan aku adalah murid jatiku sumo jawab pemuda itu. Retno Susilo mengerling ke arah Sutejo, akan tetapi pemuda ini hanya menonton saja dao tidak bereaksi apa-apa, maka ia pun membentak, engkau murid jatiku sumo, mengapa mencampuri urusanku dengan orang-orang nogodento aku adalah tamu dan sahabat mereka, tentu saja tidak kubiarkan engkau berbuat sewenang-wenang di sini kata Cangak Awu sambil memandang ke arah Sutejo dengan sinar metu mengandung penasaran. Kalau begitu, engkau pun perlu kuhajar teriak Retno Susilo dengan marah. Engkau yang pantas dihajar kata Cangak Awu. Keparat, terimalah ini bentak Retno Susilo dan gadis ini sudah menerjang maju dengan tamparan ke arah kepala. Melihat betapa tamparan itu cukup hebat, Cangak Awu lalu mempergunakan Aji Harina Legawa untuk menggelak. Ilmu meringankan tubah ini membuat dia dapat bergerak dengan cepat dan dia pun membalas dengan pukulan tangannya yang kokoh kuat. Akan tetapi, Retno Susilo dapat pula menghindarkan diri dengan mudah dari serangan balasan Cangak Awu. Mereka saling serang dengan seru, akan tetapi Sutejo dapat melihat bahwa murid jatiku sumo yang tinggi besar itu pun tidak dapat menandingi ketangguhan Retno Susilo. Gadis itu telah memperoleh kemajuan ang luar biasa. Akan tetapi dia terkejut ketika melihat Cangak Awu yang agaknya penasaran itu kini mempergunakan Aji Gelap Musti untuk menyerang Retno Susilo. Dia melihat betapa dengan berani gadis itu pun menyambut pukulan jarak jauh dengan dorongan telapak tangannya pula. Retno Susilo mengerahkan Aji Gelap sewu untuk memapaki serangan lawannya. Wut, desakibat dua tenaga sakti yang saling berbenturan di udara itu, tubuh Cangak Awu terdorong dan terpelanting roboh. Pemuda ini tidak menderita luka dalam, akan tetapi tentu saja dia menjadi terkejut bukan main pada saat itu, Pat Mosari sudah meloncat ke depan. Anak Mas Cangak Awu, mundurlah. Ia menghadapinya bentak wanita perkasa ini. Ingin membunuhku, biar aku yang bagus, Pat Mosari. Memang kedatanganku ini untuk menghadapi engkau dan suamimu kata Retno Susilo. Dia jeng Retno, harap jangan membunuh orang kembali Sutejo mengingatkan gadis itu. Akan tetapi sebelum Retno Susilo menjawab, Pat Mosari yang sudah menjadi marah melihat anak angkatnya dan Cangak Awu kalah sudah maju menerjang sambil berseru. Sambut seranganku serangan itu cepat dan kuat sekali, bahkan lebih cepat dari lebih kuat daripada serangan yang tadi dilakukan Cangak Awu. Maklum bahwa lawannya ini memiliki ilmu kepandayan tinggi dan merupakan lawan yang amat berbahaya, Retno Susilo juga mengerahkan tenaga dan kepandayannya. Dengan ajik luwung sakti, tubuhnya berkelebat cepat menghindar dari serangan lawan, kemudian dengan cepat sekali ia membalas dengan tendangan menyamping. Kakinya mencuat dan menyambar ke arah dada lawan. Akan tetapi Pat Mosari yang memiliki dasar ilmu silap tinggi dan banyak pengalamannya itu pun dapat menghindar dengan cepat lalu menyerang lagi. Saling serang terjadi dan pertandingan sekali ini amat seru karena tingkat kepandayan mereka seimbang. Akan tetapi Sutejo melihat bahwa wanita cantik istri ketua Nogodento itu pun masih tidak akan mampu mengungguli kedikdayaan Retno Susilo. Dia hanya khawatir kalau Retno Susilo sampai membunuh wanita itu seperti yang dipesankan gurunya. Harjo Dento juga memandang dengan hati khawatir. Gerakan kedua orang wanita itu cepat dan mereka tampak seimbang, akan tetapi dia juga melihat betapa cepat nfa gerakan gadis penyerang itu sehingga dia khawatir bahwa istrinya akan tidak mampu menandinginya pula. Untuk maju menggantikan istrinya, dia merasa malu. Istrinya belum kalah, bagaimana mungkin menggantikannya? Tentu pihak lawan akan menganggapnya sebagai penakut. Maka dia pun mengeraskan hatinya dan hanya menonton. Tiba-tiba Pat Mosari yang merasa kewalahan dan penasaran karena semua serangannya dapat dihilangkan atau ditangkis, sedangkan serangan lawan membuat dia repot sekali, melakukan penyerangan dengan dorongan kedua tangannya ke depan sambil mengerahkan tenaga saktinya, itulah Aji pukulan Nogodento Feng merupakan Aji yang khas dari perguruan Nogodento. Aji ini belum dimiliki oleh para murid. Hanya Harjodento, Pat Mosari dan Puspo Sari saja yang sudah menguasai. Itu pun baru dikuasai Puspo Sari sekitar setengah bagian saja sedangkan Pat Mosari sudah memiliki tiga perempat bagian. Maka, pukulannya itu mendatangkan angin yang kuat menyambar ke arah Retno Susilo. Akan tetapi Retno Susilo tidak menjadi gentar dan gadis ini segera menyambutnya dengan Aji gelap sewu, mendorongkan telapak tangannya menyambut serangan lawannya. Wu-u-u-ut, des dua tenaga sakti bertemu di udara dan kedua orang wanita itu sama-sama terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Ternyata tenaga mereka seimbang dan hal ini membuat keduanya meniadi semakin penasaran. Pat Mosari. Hampir tidak dapat percaya betapa seorang gadis muda seperti itu mampu menandingi tenaga saktinya. Ia melompat lagi ke depan dan kini ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang lagi dengan Aji Nogo Dento dengan keyakinan bahwa sekali ini ia tentu akan dapat merobohkan gadis itu. Akan tetapi Retno Susilo yang sudah tahu akan kekuatan serangan lawan, sekali ini menyambutnya dengan Aji Wiso Sarpo yang hebat. Hawa sakti yang mengandung racun ular itu keluar dari telapak tangannya menyambut pukulan lawan. Wu-u-ut, beres sekali ini Retno Susilo hanya mundur tiga langkah, akan tetapi tubuh Pat Mosari terjengkang dan roboh terguling-guling. Harjo Dento, terkejut sekali dan dia cepat melompat ke depan. Maksudnya, untuk mencegah agar Retno Susilo tidak menyusulkan serangan kepada istrinya yang sudah roboh. Akan tetapi gadis itu salah mengerti. Ia mengira bahwa Harjo Dento akan menyerangnya, maka ia pun mendahuluinya dengan serangan Aji Wiso Sarpo sambil mengerahkan tenaga sepenuhnya karena ia maklum betapa didaya musuh burunya ini. Menghadapi serangan ini, Harjo Dento tidak ada pilihan lain kecuali menyambutnya, dia pun mengerahkan Aji Nogo Dento yang sudah dikuasai sepenuhnya untuk menyambut pukulan Retno Susilo. Wut, belar pertemuan dua tenaga sakti sekali ini demikian bebatnya sehingga getarannya terasa oleh semua orang yang berada di sekeliling tempat itu. Retno Susilo terjengkang dan roboh terguling-guling sedangkan Harjo Dento hanya mundur dua langkah. Sutejo cepat menangkap lengan Retno Susilo dan membantunya bangkit. Wajah gadis itu pucat dan napasnya terengah-engah. Sutejo menepuk bunggungnya dan berkata, engkau cepat bersilah dan mengatur pemapasan, dia jeng, Retno Susilo yang maklum bahwa ia telah terluka karena pukulannya tadi membalik ketika berbenturan dengan hawa pukulan lawan, menurut. Ia duduk bersilah di atas tanah dan mengatur pernapasannya. Kakang Mas Sutejo, sekarang engkau majulah, katanya lirih, lalu ia memejamkan kedua matanya untuk mencurahkan perhatiannya kepada usahanya mengobati luka dalam yang dideritanya. Sutejo mengangkat muka dan melihat bahwa Harjo Dento juga telah mengurut punggung istrinya dan kini Pat Mosari juga sedang duduk bersilah di alas tanah. Kini Harjo Dento juga sudah bangkit berdiri dan memandang ke arah Sutejo yang melangkah menghampirinya. Mereka sudah saling berhadapan. Melibat mereka berhadapan, Cangak Awu segera berseru kepada Sutejo. Adi Sutejo, harap jangan berkelahi. Paman Harjo Dento tidak bersalah. Kakang Cangak Awu, aku sudah berjanji untuk membantu dia jeng, Retno Susilo jawab Sutejo, lalu disambungnya. Seperti engkau juga telah membantu mereka biarlah, anak mas Cangak Awu. Seorang gagah tidak akan mundur menghadapi setiap tantangan. Orang muda, sekarang tinggal kita berdua untuk bertanding satu lawan satu. Majulah, aku telah siap kata Harjo Dento sambil menatap wajah Sutejo, pemuda yang sama sekali tidak dikenalnya akan tetapi yang sikapnya mendatangkan rasa suka dalam hatinya. Andika sebagai golongan lebih tua, silakan mulai, paman kata Sutejo yang tidak dapat merasa benci kepada orang tua yang sikapnya gagah ini. Dia tidak percaya bahwa orang seperti ini dapat melakukan perbuatan jahat. Akan tetapi karena dia sudah berjanji kepada Retno Susilo, tentu saja dia tidak dapat mundur dan harus menghadapi lawan ini. Akan tetapi dia sudah mengambil keputusan dalam hatinya untuk tidak mengerahkan seluruh tenaganya menghadapinya agar tidak membahayakan keselamatan Harjo Dento. Orang muda, biarpun engkau masih muda, akan tetapi engkau datang sebagai penantang. Maka jangan sungkan lagi, mulailah kata Harjo Dento. Sutejo terpaksa mulai dengan pertandingan itu. Awas serangan ku bentaknya dan dia sudah menerjang maju sambil memukul dengan telapak tangan kanannya ke arah dada Harjo Dento. Ketua Nogo Dento ini mundur selangkah sambil memiringkan tubuh dan tangan kanannya membuat gerakan memutar untuk menangkis pukulan itu. Plaak lengan Sutejo tertangkis dan Harjo Dento membalas dengan serangan tangan kirinya yang menampar ke arah kepala Sutejo dari samping. Serangannya datang dengan cepat dan kuatnya, Sutejo mengerti bahwa lawannya memang tangguh, hal ini dapat dilihatnya tadi betapa sekali mengadu tenaga saja Retno Susilo telah dapat dirobohkan, padahal gadis itu memiliki pukulan yang mengandung hawa beracun. Kini melihat betapa tangkas dan cepatnya dan lawan membalas serangannya, dia pun mengelak ke kiri. Dia pun menyerang lagi. Harjo Dento menangkisnya dan membalas. Dua orang itu segera bertanding dengan hebatnya. Gerakan mereka demikian mantap dan kuat. Makin lama gerakan mereka menjadi cepat sehingga yang tampak hanya dua bayangan yang berkelebatan. Diam-diam Harjo Dento terkejut bukan main. Ternyata pemuda ini jauh lebih sakti dibandingkan murid Jatikusumo yang pernah membantu Retno Susilo ketika gadis itu pertama kali datang menantangnya. Karena pemuda itu jelas datang untuk membantu Retno Susilo yang bermaksud membunuh dia dan istrinya maka Harjo Dento lalu mengerahkan seluruh tenaga dan menguras semua ilmunya untuk menangkan pertandingan itu. Pertandingan itu memang hebat sekali. Cangak Awu Kagum menyaksikan pertandingan itu dan diam-diam dia membandingkan Sutejo dengan Priyadi. Siapakah yang lebih tangguh di antara kedua orang muda itu? Seperti juga Sutejo. Priyadi telah memperoleh ilmu-ilmu yang membuatnya sakti mandraguna. Kini melihat pertandingan itu, dia pun khawatir kalau-kalau Harjo Dento kalah. Mungkin Sutejo tidak akan membunuh ketua Nogo Dento itu akan tetapi bagaimana dengan gadis yang tampak garang dan galak itu? Apakah ia tidak akan membunuh suami istri itu kalau mereka sudah kalah dan tidak berdaya? Bagaimanapun juga, kalau ada orang hendak membunuh suami istri itu, dia akan mencegah dan membela mereka dengan taruhan nyawanya. Setelah merasa betapa guncangan dalam dadanya sudah membaik dan rasanya tidak begitu nyeri lagi. Retno Susilo membuka matanya untuk mengikuti jalannya pertandingan itu. Ia pun kagum bukan main. Ia tahu betapa saktinya orang yang harus dibunuhnya itu. Harjo Dento merupakan lawan yang amat tangguh. Akan tetapi kini orang itu mendapat lawan yang seimbang. Pertandingan yang amat seru. Setiap kali kedua lengan mereka saling bertemu, seolah Retno Susilo dapat merasakan getaran hebat yang ditimbulkan karena pertemuan dua buah lengan itu. Saling tampar, saling jotos, saling tendang. Akan tetapi selalu dapat dihindarkan lawan dengan tangkisan atau lakan, kemudian dibalas dengan tidak kalah hebatnya. Bagian 44 mereka semua menonton dengan hati tegang. Patmosari, Pusposari, Retno Susilo, Cangak Awu dan para murid Nogo Dento. Pandang mati mereka kabur ketika dua orang itu mengerahkan Aji meringankan tubuh dan berkelebatan seperti dua ekor burung walet sedang berkelahi. Harjo Dento menjadi semakin kaget dan khawatir. Dia merasa bahwa agaknya dia tidak akan mampu mengalahkan pemuda itu. Dan kalau dia sampai kalah, tentu nyawa dia dan istrinya akan terancam di tangan gadis yang hendak membalaskan sakit hati gurunya itu. Dia harus mendapatkan kemenangan, karena hanya dengan itulah dia akan dapat menyelamatkan nyawa keluarganya. Akan tetapi pemuda ini demikian ikdaya. Bahkan beberapa kali tamparannya menyentuh dada pemuda itu seolah tidak terasa, menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki Aji kekebalan yang amat kuat. Terpaksa dia harus mengeluarkan Aji pamungkasnya, yaitu Aja Nego Dento seperti yang telah dipergunakannya terhadap Retno Susilo dan yang telah merobohkan gadis itu tadi. Tadi, ketika dia menggunakan Aji itu untuk menyambut pukulan gadis itu, dia hanya mengerahkan sebagian tenaganya saja. Akan tetapi, menghadapi pemuda yang luar biasa tangguhnya ini, dia harus mengerahkan tenaga Aji itu sepenuhnya kalau dia ingin keluar sebagai pemenang. Setelah memperhitungkannya Harjo Dento lalu melangkah ke belakang, memasang kuda-kuda dan mengerahkan seluruh tenaganya menggunakan Aji Nego Dento mendorong ke depan sambil membentak nyaring. Aji Nego Dento Sutejo terkejut dan maklum betapa hebatnya tenaga ini. Tadi pun Retno Susilo roboh oleh tenaga sakti ini, maka dia pun cepat mengeluarkan Ajinya yang diandalkan, mendorongkan kedua tangan ke depan sambil membentak. Aji Bromo kendali akan tetapi Sutejo tidak ingin mencelakai lawannya, maka dia membatasi tenaganya dan hanya dipergunakan untuk bertahan saja. Wut, belar dua tenaga sakti raksasa bertemu di udara dan akibatnya, kedua orang itu terlempar ke belakang dan terbanting keras ke atas tanah. Baik Harjo Dento maupun Sutejo, keduanya muntah darah. Sutejo yang tidak mempergunakan seluruh tenaganya terguncang dadanya dan muntah darah, sedangkan Harjo Dento terpukul oleh tenaganya sendiri yang membalik demikian kerasnya sehingga dia juga muntah darah, akan tetapi keadaannya jauh lebih parah dibandingkan Sutejo. Keduanya tidak mampu segera bangkit hanya mendeprok dan menekan dada sendiri. Kakang Mas Sutejo biarpun ia sendiri terluka, Retno Susilo bangkit dan lari menghampiri Sutejo yang sudah bergerak bangkit dengan lemah, duduk bersilah lalu mengatur pernafasannya. Bapak Puspo Sari dan juga Pak Mas Sari juga berlari dan bersimpuh di dekat Harjo Dento yang masih setengah rebah, belum mampu bangkit. Cangak Awu juga berjongkok dekat ketua Nogo Dento ini. Tiba-tiba terdengar suara terkekeh nyaring, suara tawa seorang wanita dan di situ telah muncul nyiruk mau petak. Hehehehe, Harjo Dento dan Pak Mas Sari, sekarang mampuslah kalian. Hehehehe, Harjo Dento. Engkau masih dapat mendengar suaraku Harjo Dento dan Pak Mas Sari menoleh dan semua orang juga memandang kepada nenek itu. Ken Lasmi teriak Harjo Dento dan Pak Mas Sari berbareng. Hehehehe, kalian masih mengenal aku? Dan kau lihat siapa yang telah merobohkanmu, Harjo Dento? Siapa yang mewakili aku mengalahkanmu dan menukaimu? Siapa pemuda yang kini terluka hampir mati karena tanganmu? Hehehehe, engkau saling bunuh dengan anakmu sendiri. Harjo Dento. Sekarang puaslah hatiku telah menghancurkan hati kalian berdua, membuat kalian berkelahi mati-matian melawan anakmu sendiri. Nah, sekarang bersiaplah kalian untuk mati di tanganku setelah berkata demikian, sambil tersenyum mengerikan wanita berambut putih ini melompat mendekati Harjo Dento dan Pak Mas Sari yang sudah tidak berdaya karena menderita luka dan kedua tangannya membentuk cakar untuk membunuh suami istri itu dengan cengkeraman maut. Akan tetapi Puspo Sari dan Cangak Awu yang tidak terluka berat, cepat melompat berdiri dan kedua orang ini seperti di komando saja sudah menerjang Nyirut Mopetak. Bahkan Puspo Sari telah mencabut kerisnya dan Cangak Awu mendapatkan sepotong kayu yang dipergunakan sebagai senjata tongkat. Akan tetapi, Nyirut Mopetak bergerak dengan cepat dan kuat sekali. Tusukan keris yang dilakukan Puspo Sari dapat ditangkis dengan kuatnya. Jari-jari tangan yang hanya tulang terbungkus kulit itu amat kerasnya mengetuk pergelangan tangan Puspo Sari yang memegang keris sehingga keris itu terlepas dan terpental dari tangannya. Sebelum Puspo Sari dapat menghindar, kaki kiri Nyirut Mopetak menyambar dan menendang pahanya, membuat gadis itu terpelanting jauh. Pada saat itu, tongkat di tangan Cangak Awu menyambar ke arah kepala Nyirut Mopetak. Akan tetapi nenek ini dengan beraninya mengulurkan tangan menyambut tongkat itu direnggutnya terlepas dari tangan Cangak Awu dan sekali ia membalikan tongkat, bahu kanan Cangak Awu sudah dihajar keras sekali dengan tongkat itu sehingga tubuh raksasa muda ini pun terpental dan terbanting keras. Empat orang murid Nuo Dento bergerak maju, akan tetapi sebelum mereka sempat menyerang, baru mendekat saja kedua lengan Nyirut Mopetak sudah bergerak dan empat orang itu pun terpelanting keras. Melihat ini, Sutejo yang tadinya masih duduk bersila, lalu bangkit berdiri dan berseru nyaring, ditujukan kepada semua murid Nuo Dento yang sudah bergerak hendak maju mengeroyok wanita berambut putih itu. Semua mundur. Biarkan aku menghadapinya biarpun dengan agak terhuyung, Sutejo menghampiri dan menghadapi Nyirut Mopetak. Pada saat itu, Retno Susilo juga bangkit dan berdiri di samping Sutejo. Gadis ini marah bukan main. Alisnya berkerut dan sepasang matanya mengeluarkan sinar seperti bercahaya ketika ia memandang kepada gurunya. Ia kini tahu bahwa Nyirut Mopetak adalah Kein Lasmi, wanita yang menculik Sutejo ketika pemuda itu masih kecil, berusia 3 tahun. Kemudian, Nyirut Mopetak dapat menduga bahwa Sutejo adalah anak yang diculiknya ketika Sutejo memberitahu bahwa dia adalah murid Seng Bagawan Sidik Paningal yang dulu. Merampah Sutejo dari tangan Kein Lasmi. Karena itulah maka gurunya itu berkeras memujuk agar Sutejo membantunya menghadapi Harjo Dento dan Pak Musari. Gurunya itu berhati keji, sengaja mengadu antara anak dan orang tuanya. Kini ia dapat menduga bahwa permusuhan antara gurunya dan ketua Nogo Dento itu, tentu kesalahannya berada di pihak gurunya. Melihat Sutejo menghampirinya dengan matu mengandung kemarahan, Nyirut Mopetak tertawa. Hehehe apa yang akan kau lakukan, Sutejo? Engkau pun akan mampus di tanganku, apakah engkau hendak mendahului orang tuamu? Akulah yang akan menghadapimu. Tiba-tiba Retno Susilo membentak nyaring Nyirut Mopetak terbelalak memandang muridnya. Apa katamu? Retno Susilo, lupakah engkau dengan siapa? Engkau berhadapan aku tidak lupa. Aku berhadapan dengan seorang iblis bertina yang amat jahat. Nyidewi, mengingat akan budi kebaikan yang pernah kau limpahkan kepadaku, ku nasihatkan engkau, pergilah dari sini dan jangan menganggu orang yang tidak bersalah. Kalau engkau nekat, terpaksa aku melupakan budimu dan akan melawanmu mati-matian. Hehehe engkau hendak melawanku pula? Kalau begitu, engkau pun akan mampus. Kalian semua sudah terluka. Aku akan membunuh kalian semua dengan mudah. Hari ini aku akan membasmi Nogodento, membunuh semua orang termasuk mereka yang berada di sini dan yang membelanya, keparat, wanita berhati iblis. Jadi engkau kiranya kain lasmi yang telah menculikku dan memisahkan aku dari orangtuaku, bahkan kini mengelabdobi aku sehingga aku bertanding melawan orangtuaku sendiri. Iblis macam engkau ini sudah sepatutnya dinyahkan dari permukaan bumi bentak Sutejo. Engkau lah yang akan mampus lebih dulu nyirukmu petak berteriak dan ia sudah menerjang ke arah Sutejo sambil menyerang dengan menggunakan Aji Wiso Sarpo yang ganas dan dasyat. Tampak kuat hitam yang berbau amis keluar dari kedua telapak tangannya ketika ia menyerang kepada Sutejo. Pemuda ini juga mengerahkan Aji Bromo kendali menyambut serangan itu. Wut, des biarpun tubuh nirutmu petak terpental ke belakang sampai lima langkah, namun karena Sutejo yang telah terluka itu hanya dapat mengerahkan tenaganya sebagian saja, maka dia sendiri pun terpental ke belakang dan terhuyung-huyung. Dari mulutnya mengalir darah segar lagi karena lukanya yang tadi belum sembuh. Retno Susilo membentak nyaring. Hiyaat dan sinar kehijauan menyambar ke arah dada nyirutmu petak. Itulah pedang nogowilis yang telah dicabut oleh gadis itu dan dipergunakan untuk menyerang setelah nenek itu bersama Sutejo masing-masing terpental ke belakang. Namun nyirutmu petak yang tadi telah mengintai dan tahu bahwa muridnya itu pun telah menderita luka ketika mengadu tenaga sakti melawan Harjo Dento, dapat mengelak dengan mudah dan menyerang muridnya dengan Aji Wiso Sarpo. Retno Susilo tidak berani menerima pukulan ampuh itu. Ia melompat ke kiri untuk menghindar, nyirutmu petak mengejar dan kembali mengirim pukulan dengan Aji Wiso Sarpo. Ia tidak peduli akan rasa nyeri di dadanya sebagai akibat dari pertemuan tenaganya dengan Sutejo tadi. Akan tetapi tiba-tiba Sutejo yang sudah bersiap kembali maju dan menyambut pukulan yang ditujukan kepada Retno Susilo itu dengan Aji Bromo kendali pula. Wut, des kembali Sutejo terjengkang dan terguling-guling di atas tanah. Akan tetapi nyirutmu petak juga terhuyung-huyung ke belakang. Pada saat itu, puluhan orang murid Nogodento dipimpin oleh Pusposari dan Cangat Awu dengan senjata di tangan, telah maju untuk mengepung dan mengeroyok nyirutmu petak. Nenek ini merasa kecewa sekali. Tidak disangkanya sama sekali bahwa Sutejo dan Retno Susilo yang sudah terluka parah itu masih mampu menandinginya, bahkan benturan tenaga sakti Sutejo membuat ia terluka di sebelah dalam dadanya. Kini tidak mungkin lagi ia membunuh Harjo Dento dan Patmosari demikian banyaknya orang yang mengeroyoknya, di antaranya Retno Susilo dan Sutejo yang merupakan lawan berat. Kini bahkan puluhan orang murid Nogodento siap untuk mengeroyoknya. Maklumlah nyirutmu petak bahwa kayaknya ia nekat, tentu ia yang akan tewas di situ. Ia lalu menggunakan ajik luwung sakti, tubuhnya berkelebat cepat sekali, lenyap dan kepungan para murid Nogodento dan ia sudah melarikan diri. Hanya suara tawanya saja yang terdengar semakin jauh, suara tawa yang seperti juga suara tangis. Setelah wanita itu pergi, Sutejo yang menderita luka berat itu masih berdiri tubuhnya bergoyang-goyang dan dia memandang kepada Harjo Dento dan Patmosari. Suami istri itu juga berdiri, menguatkan diri karena mereka pun menderita luka dalam yang cukup parah, memandang kepada pemuda itu dengan wajah diliputi penuh ketegangan, keraguan dan harapan. Sepasang mata Patmosari sudah menitikan air mata, sedangkan Harjo Dento memandang pemuda itu seperti orang berada dalam mimpi. Patmosari menghampiri Sutejo dengan langkah kaki yang gemetar, ia memandang pemuda itu melalui genangan air matanya dan suaranya terdengar lirih gemetar. Engkau, engkau, benarkah kata Keen Lasmi tadi, bahwa, bahwa engkau adalah anakku? Sutejo juga merasa betapa sesuatu mengganjal kerongkongnya. Keharuan membuat dia hampir tidak mampu mengeluarkan suara dia sudah yakin bahwa dia berhadapan dengan ayah dan ibunya. Kini terasa olehnya betapa wajah wanita di depannya ini demikian akrab di hatinya, sama sekali tidak asing. Dia tidak mampu bicara dan perlahan-lahan, sambil mengerahkan sisa tenaga untuk melawan rasa nyeri di dalam dadanya, kedua tangannya lalu membuka bajunya, kedua tangan itu gemetar dan sepasang metu Sutejo juga sudah basah. Dia memandang Harjo Dento yang terhuyung-huyung menghampiri pula, lalu berpegang pada lengan istrinya agar tidak terkulai jatuh. Suami istri ini memandang Sutejo yang kini sudah menanggalkan bajunya dan melepaskan baju itu ke atas tanah. Andika berdua, kenal ini katanya lirih dengan suara gemetar, lalu membalikan tubuh memperlihatkan punggungnya, di mana terdapat sebuah noda tembong kebiruan selebar tiga jari tangan. Kemudian dia memutar tubuhnya menghadapi suami istri itu kembali dan memperlihatkan kalung dengan bandul ukiran naga putih yang tergantung di leharnya. Harjo Dento dan Patmosari terbelalak memandang ketanda tembong di punggung Sutejo kemudian meti mereka melekat pada kalung dengan bandul naga putih itu. Otomatis tangan Harjo Dento yang gemetar itu merabah lehernya dan mengeluarkan bandul kalung yang tergantung di lehernya, bandul yang persis sama dengan yang tergantung di leher Sutejo. Tejo Manik anakku suami istri itu menjerit dan menubruk. Bapak, ibu UU Sutejo juga menubruk dan mereka bertiga berangkulan di antara isak tangis memilukan. Ketika berangkulan itu, tiba-tiba tubuh Sutejo dan Harjo Dento terkulai dan kedua orang laki-laki yang menderita luka parah ini roboh pingsan. Retno Susilo lari menghampiri dan memapah Sutejo. Kakang Mas Sutejo ia memanggil dengan hati terharu dan kedua matanya mengeluarkan air mata. Pus Posari dan Cangat Awu juga mendekat dan membantu Padernosel untuk memapah Harjo Dento. Bawa mereka masuk ke dalam, perintah Padmosari yang teluh mampu menekan keharuan hatinya dan kini ia merasa khawatir sekali akan keselamatan suami dan putranya. Beberapa orang murid Nogo Dento datang membantu dan tubuh ayah dan anak itu lalu digotong masuk ke dalam perkampungan, langsung ke rumah induk, tempat tinggal keluarga Harjo Dento. Dengan cekatan sekali Padmosari lalu menyiapkan rempah-rempah untuk membuatkan jamu dan mengobati suami dan anaknya. Ternyata selain ilmu Kanuragan, wanita ini pun seorang ahli pengobatan, ia juga membuatkan jamu untuk diri sendiri, untuk Pus Posari dan Cangguk Awu. Retno Susilo membantu Padmosari merawat Sutejo. Kehadiran gadis ini diterima dengan baik oleh keluarga Nogo Dento. Biarpun tadinya Retno Susilo melakukan tugas yang diperintahkan gurunya memusuhi dan ingin membunuh Harjo Dento dan Padmosari, akan tetapi semua itu ia lakukan karena ia dibohongi gurunya. Ia melakukan perintah itu hanya untuk menanti gurunya dan setelah ia menyadari akan kejahatan gurunya, gadis ini membalik, bahkan melawan gurunya mati-matian dan hampir saja ia sendiri tewas di tangan gurunya. Bahkan Pus Posari yang tadinya amat membenci Retno Susilo, dapat memaafkannya dan Retno Susilo diterima sebagai seorang sahabat baik, dan terutama sekali sebagai sahabat Sutejo. Mereka semua duduk menghadapi meja besar, mengelilingi meja itu. Pagi hari itu Harjo Dento dan Sutejo sudah sembuh dan kesehatan mereka telah pulih kembali. Juga Padmosari, Pus Posari dan Cangak Awu yang menderita luka ringan, sudah sembuh sama sekali. Kini mereka semua, untuk pertama kalinya setelah sepekan mereka yang terluka dirawat, duduk bersama di sekeliling meja untuk bercakap-cakap, Sutejo duduk di apet ayah ibunya, Padmosari tampak rindu sekali kepada putranya yang baru saja ditemukan setelah menjadi seorang perjaka dewasa itu. Pus Posari duduk di sebelah ibunya. Retno Susilo duduk berhadapan dengan Sutejo dan Cangak Awu duduk di sebelah Pus Posari. Pagi yang cerah itu tampak semakin cerah karena hati mereka semua bergembira. Nah sekarang ceritakanlah, anakku. Apa yang kau alami selama engkau diculik dari kami ketika engkau berusia tiga tahun itu, kata Padmosari kepada Sutejo. Ibu saya sendiri sudah tidak ingat apa-apa karena ketika itu saya masih terlalu kecil. Seingat saya hanya bahwa saya adalah murid mendiang Bapak Guru Bagawan Sidik Paningali yang juga menjadi pengganti ayah ibu karena beliau yang merawat dan mendidik saya. Kemudian, setelah Bapak Guru terluka parah dan menghadap kematiannya, barulah beliau menceritakan kepada saya tentang keadaan diri saya ketika beliau temukan. Menurut cerita Bapak Guru itu, saya dirampas oleh Bapak Guru dari tangan seorang wanita bernama Cain Lasmi setelah melalui perkelahian sengit. Akhirnya Cain Lasmi melarikan diri dan saya dibawa pulang Bapak Guru Sidik Paningal. Menurut beliau, ketika itu saya mengaku bernama Tejo, maka Bapak Guru menamakan. Saya su Tejo dan tanda-tanda yang ada pada diri saya adalah tembong di punggung dan seuntai kalung naga putih ini, anggar, namamu sebenarnya adalah Tejo Manik Ketapat Mosari Terharu. Lalu bagaimana Tejo tanya Harjo dan toh lanjutkan ceritamu, karena mendiang Bapak Guru sendiri tidak tahu siapa orang tua saya, maka saya harus dapat menemukan Cain Lasmi karena ialah sumber satu-satunya yang dapat memberi tahu kepada saya siapa orang tua saya yang sebenarnya akan tetapi, Cain Lasmi tidak pernah dapat saya temukan. Bahkan setelah saya bertemu dengan diajeng Retno Susilo dan berhadapan dengan Cain Lasmi saya tidak tahu bahwa sebenarnya Nyirut Mopetak Guru diajeng Retno Susilo itu adalah Cain Lasmi, bahkan saya sendiri pun tidak pernah tahu bahwa ia adalah Cain Lasmi, kata Retno Susilo. Harjo dan toh menghela nafas panjang. Tidak pernah ku sangka bahwa yang menolong anakku adalah Seng Bagawan Sidik Paningali yang telah ku kenal dengan baik. Kalau saja aku tahu, tentu sudah sejak dahulu kami dapat menemukan engkau kembali. Ah, akan tetapi agaknya memang Gusti menghendaki demikian. Aku percaya bahwa pendidikan yang kau terima dari Mendiang Bagawan Sidik Paningali tentu membuat engkau menjadi seorang pendekar berjiwa ksatria. Akan tetapi mengapa engkau dapat membantu Cain Lasmi yang kejam dan ganas itu Sutejo atau yang nama aslinya Tejo Manik itu mengerling ke arah Retno Susilo, tidak mau menyalahkan gadis itu. Sebetulnya bukan Cain Lasmi atau Nyiruk Mopeta yang dibantunya, melainkan Retno Susilo. Sebetulnya semua itu salahku. Paman Harjo dan toh kata Retno Susilo dengan lantang. Aku menaati guruku yang memberi tugas kepadaku untuk membunuh Paman berdua. Usaha itu telah kulakukan akan tetapi aku gagal ketika untuk pertama kali aku dalang ke sini. Kemudian aku bertemu dengan kakang Mas Sutejo dan aku minta bantuannya. Kakang Mas Sutejo membantu aku untuk menghawapi Paman sekalian, bukan membantu guruku, bapak dan ibu. Dalam hal ini, dia jeng Retno Susilo hanya bertindak karena ia berhutang budi kepada gurunya dan hendak membalas budi dengan menaati pesannya. Ia tidak tahu sama sekali bahwa gurunya itu jahat. Bahkan ketika saya bertemu dengan Kain Lasmi saya pun tidak menduga bahwa ia yang jahat melainkan mengira bahwa ia menjadi korban kejahatan seperti yang ia ceritakan kepada kami, Sutejo membela Retno Susilo. Kami dapat menduga akan hal itu, kata Harjo Demto. Kami tidak menyalahkan nak Retno yang ternyata kemudian setelah ia mengetahui akan kejahatan gurunya, ia malah membela dan membantu kami. Akan tetapi apakah yang diceritakan oleh Kain Lasmi kepada kalian sehingga kalian mau membantunya untuk membunuh kami di ajeng Retno Susilo, engkau saja yang memberitahu ayah dan ibuku tentu apa yang diceritakan Kain Lasmi kepada kita tempoh hari, kata Sutejo yang merasa tidak enak terhadap gadis itu. Retno Susilo mengangguk, menghela nafas dan berkata, sesungguhnya berat rasa hatiku untuk membeber kebusukan seorang yang telah melimpahkan budi kebaikan kepada diriku. Akan tetapi, demi kebenaran, apa boleh buat? Beginilah cerita guruku itu kepada kami Paman Harjo Demto dan bibi. Menurut guruku, ketika masih muda terjalin pertalian cinta kasih antara Kain Lasmi dan Paman Harjo Demto. Akan tetapi katanya, Paman Harjo Demto mengkhianati cintanya dan menikah dengan bibi Pai Musari. Ketika Kain Lasmi mendatangi Paman berdua untuk menuntut, katanya Paman berdua malah memukul dan mengusirnya. Kain Lasmi merasa sakit hati dan memperdalam ilmunya, akan tetapi berkali-kali ia selalu dapat dikalahkan oleh Paman berdua. Nah, demikianlah ceritanya mengapa ia mendendam kepada Paman berdua. Sama sekali ia tidak pernah bercerita bahwa telah menculik putra Paman berdua, memang demikianlah yauk diceritakan Kain Lasmi atau Nyiruk Mopetak kepada kami berdua, Bapak, kata Sutejo membenarkan keterangan Retno Susilo.